Duh, sibuk banget sih pak. Ajarin kek. Pasti kamu tuh babel banget dari tadi. Udah jalan terus aja, ngikutin jalan aja sih. Gimana nabrak coba? Kita kalo misal ada apa-apa gimana? Kalo misal nabrak gimana? Emang babel banget tanggung jawab. Udah, jalan aja terus. Masa iya sih nabrak? Gimana-mana kan kalo orang ngendarai mobil itu pasti ngeliatin jalan raya. Dekor aja munggu, jamu gudung telung, suwe orang ketemu temukisan. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Oh, si Inmeng. Oh, si Inmeng. Oh iya. Kueh ya? Iya, antar kueh. Oh, dari mama. Iya, sebiasa. Oh, kemana aja mamanya terus yang ngantar kemarin-kemarin. Eh, kemarin habis tujian mba, jadi nggak kasih pas antar kuenya. Sekarang udah kelas tiga toh, tanya tentang itu. Ayo duduk, duduk sebentar. Sebentar. Jadi gelapura itu? Sekarang udah sampe mana? Sudah bagaimana? Sudah. Udah muthaf selesai sih. Dikit lagi mba, doain aja. Ya ini kan sebentar lagi, waktunya udah memepet gitu. Tapi, tapi itu gelapura itu bagus ya, dipuat ya. Insya Allah bagus mba. Iya, pokoknya si mba mau lihat gapura kita itu harus yang paling hebat di kampung ini. Amin. Iya, si mba itu ya. Kalau tentang gapura itu mba mengartikan bukan hanya sekedar sebuah bangunan. Tapi, kamu tahu setiap mba lewat gapura itu ya, mba bisa meneteskan air mata. Kenapa mba? Mba? Kasihnya si mba, ayahnya simba, itu semuanya. Pejuang. Jadi setiap mba lewat gapura itu ngga terbayang, kuonan mereka itu dalam merebut kemerdekaan kita ini ngga gampang. kalau kita kan cuma mengisi saja pokoknya gak pura itu harus bagus mbak mau lihat nanti hasilnya nanti salam sama bapaknya ya mbak pasti kesana mau tak bawain juga jangan lupa disampein salam aku untung ada sampean apa generasi muda tunjukkan harus ditunjukkan hati-hati ya walaikumussalam aduh sibuk banget sih pak ajarin kek apa sih kami itu boil banget dari tadi udah jalan terus aja mungkin jalan aja sih aduh 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 rem 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 mom mom selamat pagi anak-anak oke ibu absen dulu ya oke ibu absen dulu ya Halo nih, kemana nanti kamu, Ois? Saya juga kurang tau, Bu. Selalu udah saya coba hubungi, tapi belum ada kabar. Oh gitu. Nanti saat kamu pulang dari sini, kamu cari teleponan keluarnya atau bisa apa aja. Nanti setelah ada kabar-kabar ibu ya. Oke. Hari ini. Selalu salam. Iya, Alice. Ada. Kata, Nolies mau nanya, Nolies kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah? Eh sudah coba telepon, tapi gak dia akan angkat sama Nolies. Nolies, tak diberi ke dokter Alice. Nolies, tak naik. Nolies. Memangnya Noni tidak kasih tau Nolies ya? Nolies. Ayah kesa, Tante. Memangnya Noni kenapa? Dia sakit, Tante. Kok Noni gak kasih tau ai sih? Tante juga belum tau. Dokternya belum kasih keterangan. Nolies. Noni takut gak mau kulapir ya? Nah. Begitu, Tante. Tapi, justru cara Noni kayak gini malah bikin Ais cemas. Kalau gitu, nanti Ais jemuk Noni ya ke rumah. Ya, kan Noni cerah dulu. Ais, jemuknya nanti saja ya Ais ya. Ya, yaudah ya Tante. Kalau gitu, Ais jemuknya nanti-nanti saja. Terima kasih ya Tante. Assalamualaikum. Maaf ya Ais. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, anak saya bagaimana dok? Anak ibu baik-baik saja. Tidak ada penyakit yang serius. Hanya kecapean saja. Ini saya buatkan resep obat ya bu. Sekedar vitamin untuk menambah daya tahan tubuhnya. Jadi, anak saya tidak apa-apa ya dok ya? Anak ibu hanya kecapean saja. Terus, tingkat emosinya pun tidak stabil. Mungkin dia sedang memikirkan suatu masalah yang membuat dirinya tertekan atau bisa dikatakan depresi ringan. Begitu ya dok ya. Makasih ya dok ya. Iya, sama-sama ibu. Ini resep obatnya ya bu. Iya dok. Kalau begitu saya permisi dulu bu. Mari ibu. Terima kasih atas kunjungannya ya dok ya. Iya, sama-sama ibu. Semoga lekas sembuh anaknya ya bu. Iya dok. Jadi gimana Pak Kades? Sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Sedangkan kapura kita belum selesai dan hancur pulah pak. Sari Pak Kades, gimana cara kita bangun kapura itu lagi? Bapak-bapak tenang semua. Saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya membangun kapura kita lagi. Kita nggak mungkin minta uang iuran lagi sama warga yang lain? Pokoknya kita tidak boleh meminta iuran dari warga. Bagaimanapun kita harus cari cara yang lain. Hari sudah semakin sore. Pembicaraan ini kita tutup. Sekarang kita boleh pulang. Yuk pak. Yuk. Selamat datang. Hari Pak Kades. Ya. Selamat malam, ayah. Selamat malam, ayah. Selamat malam. Kamu dari mana, nenek? Abis dari waktu 15, tidak terpaksa itu ya. Mari jatuhin, aku langsung. Hmm, kenapa Ayah? Kok mukanya murung banget? Pasti mikirin Gapura ya? Mikirin apa lagi? Pasti mikirin Gapura. Memangnya aku lakuin Gapura dan aku temui juga, Ayah. Belum, para orang yang bertanggung jawab kabur begitu aja. Setidaknya minta maaf kalau memang ganti rugi. Ini boro-boro. Pokoknya kalau sampai Ayah ketemu pasti akan... Tenang dulu, Ayah. Kita pasti bisa usahin ini sebuah teman cara baik-baik kok. Sabar ya, Ayah. Oh ya, anak-anak. Ada yang tahu tentang Loni? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, Bu. Oke. Ada yang tahu tentang Gapura? Nggak, Bu. Gapura adalah merupakan sebuah pintu masuk suatu wilayah. Dan Gapura adalah merupakan peningkat sejarah kerajaan di Indonesia. Noni, sayangku. Aduh, my darling baby. Keluar yuk, kita makan dulu. Noni, aduh, jangan di dalam terus, Noni. Noni, nanti lumutan. Nina, aduh, Pak Gaye. Noni, ngajep-ngajep nyetir, nak. Gak mau. Suruh pulang aja, Pak Gaye. Noni, aduh, anak kami kok jadi gak semangat begitu. Pak Gaye. Kenapa my skaci jadi begitu? Ada apa sebenernya, Pak Gaye? Ini sebenernya begini, Bu. Gara-garanya, Mbak Noni itu belum saya izinin untuk mengendarai mobil di jalan raya. Makanya dia itu kesambet. Kesambet, Bu. Kesambet, Bu. Setan autis gimana, Bu? Dari zamannya color ijo pake celana ijo, Sampai sekarang gue ubah jadi pink. Gak ada namanya setan itu autis. Adanya setan itu tir. Ah, ibin heik ya, Pak Gaye. Ada-ada aja. Terus, nasib anak saya gimana ini? Saya sih cuma kasih satu. Ini lebih baik Mbak Noni ini dimandiin, Bu. Pemandian? Ben-tul. Pemandian gimana maksudnya? Kebetulan. Saya ini punya temen. Orang pinter. Namanya Mbah Nesi. Dipanggil di sana Mbah Nesi, gitu. Nah, itu budgetnya kecil, Bu. Cuma sepuluh juta. Eh, sepuluh juta. Hmm, sepuluh juta. Hmm, itu bakal cair, 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 Bu. Anmoklek. Ada-ada aja Mbah-Embah. Orang pinter. Ah, Pak Gaye ini. Namanya Nese. Nese. Ngarang, ah. Itu sih, saya cuma Saharano, Bu. Daripada nanti Mbak Noni-nya. Kenapa-napa? Noni! Mais kacau! Ini ada ois nih, Noni! Boong! Bener, Mami gak bohong! Noni! Ini aku, ois! Keluar dong, Non! Eh! Hah! Duh! Ada apa sih, Non? Pake nak-nak tangan aku? Kamu juga. Kenapa gak masuk sekolah? Kamu keluar kamar. Ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku mau ngomong jujur sama kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Mau jujur apa? Kenapa juga aku harus marah? Kita kan sahabat, Noni. Sebenarnya itu, yang nabrak gak kurang kampung kamu, aku... Hah? Serius kamu? Astagfirullah, Noni. Gini, gini, gini. Kok bisa? Gini, gini, gini. Aku bisa jelasin. Jadi... Ayo semangat, 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 semangat. Gak kurang kita sebentar lagi selesai. Nanti barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi, disimpan. Sampah-sampah yang berserakan, dikumpulkan dan dibuang. Pokoknya kita harus buat yang terbaik buat kampung kita ini. Ini belum nih. Harus rapi. Ya. Rapi kan? Sudah rapi kan semua kan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, anak ayah. Kamu bawa sarapat ya buat ayah. Iya, ayah tahu aja ibu. Makasih ya. Kamu memang anak ayah yang paling baik. Buka aja ayah. Buka sih yang ngomong-ngomong. Gapurannya sudah masuk aja ya ayah. Iya, Alhamdulillah. Akhirnya Gapura kita selesai. Dengan adanya Gapura kita, berarti kampung kita bisa melestarikan kearifan lokal sama seperti yang dilakukan oleh kampung-kampung tetangga. Dan Gapura ini merupakan simbol ramah bagi kampung kita terhadap orang-orang atau warga lain yang ingin berkunjung ke kampung kita. Amin. Ini udah ada makanan. Bapak-bapak kita isi rahap. Kita makan dulu ya, Pak. Iya, Pak. Ayo isi. Iya, iya. Pak Hadur. Kayuan. Ayo, Pak. Ayo, Kayuan. Ayo. Gimana, Ais? Gapurannya bagus kan? Bagus, ayah. Iya. Apa itu? Apa itu? Oh, iya. Termasuk Ais ketinggalan, ayah. Di Gapura? Iya. Yaudah, kamu ambil aja. Kayak melanjutkan perjalanan dengan warga ya. Iya. Aduh. Gimana ini Mbak Noni? Aduh. Ya udah, tunggu posisi aja ya. Yaudah, kalau gitu. Menemukan Ais k Al Tapi... Tapi kenapa? Tapi... Ayo... Sebenarnya. Gak Pura Bapak действительно bisa berdiri kembali. Semua ini berkata. kerjasama dan semangat dari warga, dan terutama bantuan dengar dari Neng Noni. Neng Noni, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, itu sudah tanggung jawab saya, karena saya sudah menabrak Gapura di kampung Gapak. Ya, mungkin saya baru ngomong sekarang, tapi berkah keberdanda di Gais, saya jadi tahu harus berbuat apa. Alhamdulillah, hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Gapura ini hanya merupakan salah satu contoh kearifan lokal dari sekian banyak kearifan lokal yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai masyarakat yang berjiwa nasionalisme, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan selalu menjaga kearifan lokal. Karena dengan saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, dan bergotong royong, Itu kearifan lokal yang tidak bisa dihilangkan dari jiwa bangsa Indonesia, generasi lampau, generasi kini, dan generasi yang akan datang. Merdeka! 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 Merdeka!